Ini ada anak-anak, coba gak? Calon Presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, berjanji agar mengubah sistem kontrak tenaga pendidik agar lebih sejahtera jika terpilih pada pemilu 2024. Menurut Anies, sistem pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang sekarang diterapkan tidak memihak tenaga pendidik. Hal ini disampaikan Anies dalam acara Desak Anies di Kabupaten Sleman yang mengusung tema pendidikan. Dia juga berjanji akan menyempurnakan kurikulum pendidikan serta meningkatkan kompetensi tenaga pendidik. Selain itu, Anies juga menyinggung soal pengurangan penerima beasiswa dari pemerintah. Penerima beasiswanya jangan bergurau. Jadi tentang pengelolaan keuangan ya, kita lihat, kita akan sebagainya. Yang jangan sampai terjadi itu adalah jumlah penerimanya berkurang, jumlah pemerangkatan yang berkurang itu gak boleh berjaya. Kalau ternyata ada mekanisme pengelolaan keuangan yang luar dilakukan perubahan, ya boleh-boleh saja. Yang penting jangan perubahan itu membuat jumlah beasiswa jadi turun. Itu kuncinya di situ. Acara Desak Anies dengan tema pendidikan sengaja digelar di Yogyakarta sebagai kota pelajar yang sempat terkendala soal izin tempat. Dari Sleman, daerah istimewa Yogyakarta, Imam Prasetyo, Kantor Berita Antara, mewartakan.